oke bosku selamat berjumpa kembali ya di channel kami bengkel pelix service dimana kesempatan pada hari ini juga kita ada satu unit Scoopy ISP ya yang dimana inilah satu unit Scoopy yang tertinggi dimana dia permasalahannya ini suaranya kasar ya bahkan kemarin sudah pernah ini kita dicet oleh otner motor dari konten kita konten-konten tutorial otomotif yang melalui YouTube kita dan dimana kemarin ini motor sudah dibawa ke bengkel-bengkel tertentu tetapi kalau dicek dari komputer ataupun dia glonosa itu semuanya permasalahannya aman ya tetapi motornya tetap nyendat-nyendat dan suaranya kasar jadi kemarin sempat juga kita sarankan dia ganti apa apa namanya injektor dimana kita biasanya mempergunakan untuk proses pergantian daripada untuk bit ISP ataupun Scoopy yang tahun tertinggi tahun ini kebanyakan permasalahannya memang terrapat pada injektor jadi kemarin kita sarankan dia pakai injektor daripada pario 125 oke jadi setelah sudah diganti oleh pihak kokner sepira motor motornya tetap saja tidak ada perubahan jadi bahkan suaranya pun semakin kasar sekali oke jadi itu awalnya di ini motor dibawa ke bengkel kita ya jadi setelah kita cek memang pada kemarin ini ini untuk noken asnya sudah pecah kemarin sudah kita ganti nanti kita bikin juga fotonya nanti karena kemarin tidak sempat kita ambil proses penggantian daripada noken asnya jadi ini sekarang sudah kita pasang sudah halus suaranya tetapi sekarang kita akan bahas apa saja yang membuat motor ini demikian oke jadi kita pun memang sudah sempat kendala penggantian karena kemarin sudah kita telepon pihak kokner sepeda motor ketika sudah kita baguskan sudah kita pasang semua noken asnya sudah kita cek sudah kita setel semua kita cek bagus memang tetapi ketika orangnya sudah datang ke bengkel tiba-tiba sekali motornya tidak mau hidup oke dan sebelum kita lanjutkan video kita tetap kami katakan jangan lupa like comment subscribe share dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video video yang terbaru dari bengkel kami oke dan tetap kami katakan terima kasih banyak-banyak sekali buat kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat subscriber yang sudah ikut dukung support channel kami oke jadi ini motor sekarang setelah kita tes hidup dia kalau kemarin permasalahannya dia kasar jadi setelah kita ganti dari noken asnya motornya sangat enak sekali hidup tetapi ketika kita gas dia tidak mau lagi hidup atau sejenis dia kayak model lari top ya untuk lebih jelasnya kita akan tes dulu ya Nah jadi seperti ini dia perkara Honda Scoopy yang tertinggi ini yang kita dapatkan pada kesempatan beberapa hari yang lalu oke jadi dan kebetulan juga memang bengkel kita saat ini tutup jadi kita dibutuhkan kepokusan untuk kita sengaja buka bengkel hari ini ya untuk kita lakukan proses pengecekan daripada Scoopy ini ya ini bengkel kita dalam keadaan tutup jadi kita khusus kerjakan meyok pada saat ini motor Scoopy ini oke bagaimana permasalahannya kita akan coba kita dulu tes hidup sepeda motor ya jadi kalau sekarang dia nggak mau lagi hidup ya jadi sekarang saya nggak mau lagi hidup dia sudah susah hidup kalau tadi motornya masih gampang hidup tetapi kalau kita gas dia suaranya sangat kasar sekali kayak suara klep kayak suara noken has yang habis aja jadi ini kita tadi setelah demikian jadi sekarang jadi beda lagi dia suaranya dia kayak kalau kita engkul dia kayak nembak-nembak ya kita akan tes dulu ini dia akan nembak-nembak dia suaranya jadi kalau kita ukur memang dari dari tekan full pomnya ini kalau tekan full pomnya kita ukur ini ini tekan full pomnya masih terdapat sekitar 350 ya PSC oke berarti artinya untuk full pom tidak ada permasalahan bahkan tadi ini injektornya sudah baru diganti oke jadi setelah demikian topnya pun sudah kita kita cek berulang-ulang tidak ada permasalahan sama sekali ya jadi setelah demikian tadi motornya kita engkul nembak-nembak nembak-nembak gitu seperti ini nah ini boleh kita ulang sekali ya salah jelas sekali suaranya Oke jadi setelah demikian Oke jadi untuk lebih jelasnya kita boleh akan cek dulu kuil businya karena kadang dia apinya besar sekali ya kadang hilang jadi untuk lebih jelas lebih jelas nanti kita akan tes dulu ya kita akan lihat bersama-sama ini kalau kita engkul ini apinya besar kenapa lagi ya Oke kita akan fokuskan dulu ya besar apinya ya oke kita lihat kadang besar kali apinya kadang tidak ada oke jadi dan kebetulan juga di sini ada tadi kita bit ada kita di sini bit ISP ataupun bit tertinggi juga sama dengan dia yang sudah menggunakan ISS ya ini scoop yang ISS jadi ini juga juga lah bit yang sudah menggunakan SS ataupun ending stop Oke jadi kita juga ada di sini bit jadi kita akan coba dulu pakai apanya kuil businya ini adalah satu unit bit ISP tadi jadi akan kita coba dulu tes apanya kuil businya ini akan kita buka dulu ya karena kebetulan ini sama-sama kuni partnya K16 oke jadi akan kita tes akan kita tes juga dulu oke scoop ini ya hai 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 jadi sama juga caranya ini di sini ada terdapat baut 10 buah biji yang menggunakan kunci 10 t oke oke kita akan coba dulu jadi untuk proses pemasangannya ini jangan sampai lupa jadi di sini ada juga kabel warna kabel warna biru ada hitam jadi kalau untuk yang birunya ini kalau di sini hijau ya boleh kita pergunakan juga untuk ini ada kabel kuning bersirip ini jangan supaya nanti jangan salah pasang ya ini ada kabelnya di sini kuning bersirip biru ya kalau kuning bersirip birunya itu kita pasang ke yang ada hijaunya kalau di scoopy tadi ini warna hijau ya kalau di untuk bit tadi warna biru jadi untuk hitamnya dia sama-sama menggunakan hitam dia kita sambung saja ke kabel warna hitam bersirip putih oke akan kita tes jadi untuk sementara kita boleh pergunakan satu aja botnya dulu oke setelah itu akan kita pasang ulangnya oke oke setelah demikian kita akan coba tes hidup motornya akan kita tes hidup ini karena baterainya sudah tidak sanggup lagi jadi kita akan enggak engkul saja ya oke ini dia jelas ya sekali engkul aja motornya sudah oke jadi suara yang tadi kita katakan suara kasar pun hilang ya oke akan kita tes lagi ulang hidup ya tes hidup kembali ini ya jadi sekali engkul aja sudah hidup oke jadi berarti kita dapat simpulkan penyebab suara kasar daripada Scoopy yang tertinggi ini ataupun Scoopy ini oke jadi kesimpulannya pada kesempatan ini bisa kita katakan untuk permasalahan daripada ada Scoopy tahun 2016 ini ataupun si Scoopy yang stater sehalus permasalahannya terdapat pada disclosnya ataupun kuil businya oke jadi oke jadi demikianlah tutorial kami pada kesempatan sore hari ini ya semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat sekarian buat sahabat sekian kreatif dimana kita pada kesempatan ini sudah berbagi pengalaman oke terus dukung channel kami semoga bermanfaat dan tetap kami katakan salam sehat salam sukses salam kuku hitam sampai berjumpa kembali di next video berikutnya oke thank you selamat menikmati